selamat menikmati Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman sahabat sekalian kembali terjadi banjir mu'alaf kali ini ada satu keluarga pendeta bersyahadat masuk Islam di Jogja berikut ulasannya sahabat sekalian sebuah berita yang luar biasa menggemparkan terjadi satu keluarga pendeta memutuskan bersyahadat masuk Islam Masya Allah Allahu Akbar berita ini terjadi di kota Jogja Masya Allah terus terjadi berbondong-bondong orang masuk agama Islam sahabat sekalian dari keluarga pendeta, dari pendetanya, dari anaknya, semuanya banyak yang bersyahadat masuk Islam dan kali ini terjadi lagi di Jogja satu keluarga bersyahadat masuk Islam bagaimana kisahnya? mari kita bacakan ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021 kemarin di Yogyakarta Alhamdulillah Alhamdulillah kembali bertambah keluarga besar mu'alaf senter Yogyakarta dengan mengucap 2 kalimat syahadat keluarga dari pendeta yang terdiri dari ibu, anak, dan cucu mereka mengucap 2 kalimat syahadat seusai sholat isya di Masjid Baitur Rahman Condong Catur Sleman, Yogyakarta Masya Allah ikrar 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Kiai Haji Nasrullah dan disaksikan jamaah Masjid Baitur Rahman Condong Catur Sleman mereka yang bersyahadat adalah Paskal Yaendah usia 55 tahun Elisabeth Nisita usia 30 tahun dan Gerardo Nagarjuna usia 9 tahun lalu apa penyebab sehingga mereka memutuskan masuk Islam? ini kisahnya sepeninggal suami tercinta yang berprofesi sebagai pendeta istri dan putri juga cucu seringkali bermimpi ditemui beliau yang telah tiada dan pesan yang sering mereka terima ialah sembah dan berdoa hanya kepada Tuhan Allah yang Esa tak asing kata itu tapi artinya yaitu perkataan yang sering tengiang dalam fikiran dan menjadi pertanyaan yang terus mengganjal hingga terurai setelah mengetahui arti dan maknanya yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa konsep Tauhid ketuhanan dalam Islam membuat keluarga ini memutuskan untuk menjadi Muslim atas nama keluarga Paskalia Editha Masya Allah luar biasa sahabat sekalian mendapatkan hidayah keluarga ini justru setelah sang suami atau sang kakek meninggal dunia yang dahulu ini adalah seorang pendeta subhanallah kabar mu'alafnya satu keluarga pendeta ini sahabat sekalian dilansir di akun resmi instagram mu'alaf center Yogyakarta Masya Allah sebuah lembaga mu'alaf yang luar biasa sahabat sekalian sering mensyahadatkan orang-orang non-Islam hampir setiap hari ada yang bersyahadat di Jogja melalui mu'alaf center Yogyakarta kita dukung sahabat sekalian lembaga mu'alaf center Yogyakarta agar terus istiqomah di dalam membina para mu'alaf dan mencerdaskan umat Masya Allah sahabat sekalian sekedar informasi bahwa saat ini lembaga mu'alaf center Yogyakarta sedang membangun sebuah gedung untuk keperluan kantor dan rumah singgah para mu'alaf untuk itu sahabat sekalian mari kita dukung dengan memberikan donasi terbaik Anda sebagai amal jariah Anda melalui rekening yang nanti admin akan cantumkan di akhir video ini sungguh luar biasa keluarga tadi sahabat sekalian kita doakan semoga keluarga tadi selalu istiqomah dan dibimbing di dalam iman Islam amin ya rabbal alamin demikian sahabat sekalian semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila hitafiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati